Bupati Rokan Hulu Ahmad saat apel peringatan Hari Transportasi Nasional mengungkapkan peningkatan kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana perhubungan saat ini menjadi prioritas utama bagi pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Bahkan kondisi infrastruktur jalan mulai menunjukkan perbaikan. Hal ini terbukti tidak ada lagi jalan di Rohul yang tidak bisa ditempuh dengan kendaraan roda 4. Untuk itu saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan infrastruktur perhubungan seperti jalan dan jembatan, membuka isolasi daerah terutama pedesaan. Tidak hanya itu pemerintah telah menyediakan angkutan desa untuk memperlancar mobilitas orang dan barang di kawasan pedesaan. Terutama kita programkan antara angkutan desa. Jadi angkutan desa kita programkan bagaimana masyarakat itu memudahkan angkutan jasaan, dan angkutan orang dan angkutan barangnya. Itu juga menjadi perhatian kita 2012 ini. Sehingga 15 unit angkutan desa sekarang akan kita tingkatkan lagi 2012 ini. Sehingga jasaan transportasi itu bisa lebih lancar dalam rangka pemasaran hasil-hasil pertanian pergubungan masyarakat ke daerah pemasaran atau ke pabrik-pabrik. Kadis Perhubungan Rokan Hulu Yusri menambahkan, membaiknya kualitas sarana transportasi di Rokan Hulu membuat kondisi lalu lintas semakin membaik. Terbukti angka kecelakaan mengalami penurunan. Usulan kita pada tahun 2012 mengingat kawasan Rokan Hulu cukup pesat. Jadi sudah kita harapkan ada transportasi lokal. Kita sudah mengusulkan ke Departemen Perhubungan. Kita harapkan tahun 2012 itu usulan yang kita sampaikan untuk bidang transportasi khususnya bus untuk angkutan anak sekolah mudah-mudahan bisa terwujud. Sementara untuk peningkatan kualitas pelayanan terhadap transportasi masal di Rokan Hulu, pemerintah Kabupaten Rokan Hulu saat ini tengah mengupayakan untuk mendapatkan angkutan masal seperti bus dari Kementerian Perhubungan RI. Dari Rokan Hulu, Ari Ezwindra dan Mawarji Surbakti melaporkan.